Halo semuanya, jumpa lagi di perjalanan saya naik kapal louser dari Merauke ke Surabaya. Di video sebelumnya, kapal louser sudah singgah di pelabuhan Kota Tual, Provinsi Maluku. Dan di video sebelumnya juga, saya sudah jelasin gimana cara menggunakan wifi di kapal Pelni beserta rincian harganya. Dan di video part ke-6 ini, bertepatan dengan masuknya hari ke-5 kita bersama KM Louser, akhirnya KM Louser sudah tiba di pelabuhan Saum Laki di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, setelah menempuh 19 jam pelayaran dari Kota Tual. Perjalanan kita bersama KM Louser tentunya masih lumayan jauh. Masih ada waktu sekitar 7 hari lagi dan masih ada beberapa pelabuhan yang harus disinggahi. Kira-kira ada kisah seru apa aja ya di part kali ini? Yuk, nonton aja videonya. Pak, pak ada yang naik ke atas sih, pak. Emang bisa disuang? Hah? Tantan, tantan. Wee, mantap. Wee, mantap. Wee, mantap. Oh, itu dia tuh dermaganya di depan tuh, yang disenterin. Tuh. Nah, itu dia dermaganya. Udah lama juga saya nggak ngecekin aplikasi. Aplikasi Windy. Buat ngeliat... ...juaca. Nih, disini kita bisa ngeliat... ...daerah mana aja yang lagi diturun hujan. ...diterjang, hujan, badai, dan segala macem. Kita lagi di sini. Oh, nggak hujan disini. Cerah. Nah, biasanya kayak gini nih. Hujan. Yang hijau-hijau gini lagi dilanda hujan berarti. Sekarang jam 1.15. Ini masih waktu Indonesia bagian timur. Nah, kalau di Jakarta ini berarti sekarang jam 2.3.15. Waktu Indonesia Barat. Di Jawa. Kayaknya masih musim kemarau ya. Nggak jadi musim hujan. Oh, malah Sumatera yang hujan tuh. Diara Lampung. Oh, disini ada kapal ferry juga tuh. Di depan. Ferry ke... Mungkin ke Kupang kali ya. Nih, kita coba cek aplikasi Marine Traffic. Buat ngeliat kapal itu. Saya penasaran kapal ferry yang di depan. Dia rutanya kemana. Kita klik yang ini. Di pojok kanan atas. GPS. Buat mengetahui posisi kita sekarang berada di mana. Ini kalau yang enak berbayar sih. Yang berbayar enak dia komplit. Ini karena saya yang nggak berbayar. Jadi aksesnya terbatas gitu. Nah, ini dia nih. Oh, Sabuk Nusantara 41. Sama ini kayaknya nih. Tirta Yasa. Oh. Tujuan Somla gimana itu? Nggak ada tulisannya pula. Kayak yang inti mulia. Ah, nggak ada tulisannya. Ikan lagi suwe. Nah, ini terlihat beberapa calon penumpang yang akan naik dari Pelabuhan Saum Laki. Dan itu disana porter-porter buru-buru bagasi sudah siap-siap untuk menyerbu kapal Loser. Tulisannya Pelabuhan Saum Laki. Oh, ini pelabuhannya malah lebih parah lagi. Nggak ada karet-karetnya gitu. Jadi kalau sandar, dia langsung kena bodinya. Dan bisa membuat lecet. Makanya itu, pakai itu tuh. Pakai ban tambahan tuh. Disitu ada. Dari kapalnya. Terima kasih telah menonton. 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 Tadi saya dengar, sempat dengar percakapan sama TNI-nya. Katanya yang naik dari sini tuh banyak, teman-teman. Katanya seribuan ada. Non-seed juga. Banyak katanya. Jalan-terima kasih telah menonton. Jalan-terima kasih telah menonton. Jalan-terima kasih telah menonton. Oke teman-teman inilah kapal loser dan sekarang saya mau ke coba mau keluar ke area depan pelabuhan sana yuk kita lihat kira-kira disitu ada apa aja ya semoga aja ada jajanan-jajanan sih nah ini udah pada boleh masuk nih rame banget depan pelabuhannya ini ya jangan-jangan keluar nah ini saya coba jalan ke arah pintu keluar kayaknya nggak ada warung dari sini kosong kayak nggak ada warung-warung apa gitu di depan langsung kota sih dan inilah saat-saat yang saya tunggu-tunggu ketika kapal lagi sandar di pelabuhan yaitu jajan berhubung harga makanan di atas kapal bisa terbilang lumayan mahal bagi saya jadi saya juga harus mengimbanginya dengan cara jajan di daratan terlebih lagi nggak semua jenis makanan tuh dijual di atas kapal jadi ya biar nggak bosan cemilannya itu-itu aja kita ya carinya di daratan gini ketika kapal lagi bersandar oke teman-teman habis belanja ini total semuanya 100 ribu nah ini dia pelabuhannya bagi kalian yang mau ke ATM di sebelah kanan itu ada ATM itu kayaknya ATM BRI oh ya itu ATM BRI nah ini kita langsung masuk lagi ke dalam ini total semuanya 100 ribu untuk aqua yang besar berapa ini ya pokoknya good day tadi 9 ribu terus susi 1000 harganya 12 ribu sari gandum Roma sari gandum 10 ribu Oreo 10 ribu oven kacang oven sukro harganya 10 ribu harganya standar lah 100 ribu bisa dapat sebanyak ini susu beruang saya juga beli tadi harganya 12 ribu sebabnya tidak pеляa ini cilalatu seluruh watak ini masih banyak banget penumpang yang naik luar biasa paling repot dapat jadwal kapal pagi gini sih karena harus standby dari pagi-pagi banget jam 1 jam 2 harus udah bangun inilah pelabuhan Sao Melaki di Kepulauan Tanimbar suasananya ramai tapi untuk pelabuhannya ini kayaknya baru dibangun nih mau dibangun mungkin ini jadi bangunan terminalnya nanti buat ruang tunggu atau segala macam gitu kali ya kalau dilihat dari bentuk bangunannya sih kayaknya iya oke rame banget tuh penumpang semua saya tuh kalau kalau rame gini langsung keinget toilet toilet kapal enggak kebayang sih nih kayaknya kebanyakan ke Ambon ini kayaknya ya mungkin ke bau-bau oh itu sampai ada yang naik lewat situ tuh gokil saking penuhnya Oke temen-temen nih jam 229 masih masih banyak penumpang yang naik dan disana terlihat ada keributan ya kayaknya porter-porter atau apa enggak tahu juga mungkin bisa jadi saling senggol atau saling rebut barang makin ramai dan makin tegang sepertinya di Maluku itu paketannya mahal-mahal kalau bayu tuh cuma ada segini aja pilihannya dan untuk cara mengakalinya saya biasanya pakai ini lihat riwayat pembelian bisa ada nah ini dia oke temen-temen nih sudah jam 3 lewat 3 kelapal udah kelakson satu kali tandanya satu jam lagi kapal akan diberangkatkan dari pelabuhan Sao Melaki kita masuk ke dalam dah sambil cari WC buat buang air besar kebelet nah buat kalian yang bertanya-tanya Bang Adit sama si Alwi dimana kok mereka enggak ikut turun nah sebenarnya saya juga bingung itu ya mereka tidur dimana malam ini tadi sebelum kapal sandar ditual eh ditual di Sao Melaki sorry itu saya sempat cari mereka keliling keliling ke kantin biasanya kan mereka di kantin tuh tapi enggak ada cuy bukan di kantin di pelni mart pelni mart di tujuh tapi enggak ada wah kayaknya mereka lagi tidur dimana gitu terus pulos banget tidurnya karena mereka seharian kemarin kagak tidur jadi ya yaudahlah saya turun sendirian aja tadi sekarang kita cari Bang Adit yuk dia dimana nih kira-kira nih seperti inilah suasananya semakin rame semakin banyak penumpangnya ini bener-bener diluar prediksi saya sih saya kira di Sao Melaki ini penumpangnya semakin berkurang eh tapi malah kebalikannya yaitu semakin ramai kenapa berpisah ramai begini karena jadwal kapalnya yang terbatas jadi kapal-kapal berikutnya itu yang ke arah Ambon masih lama-lama jadwalnya kayak kapal apa kapal pangrango dia baru masuk Sao Melaki itu di tanggal 16 Januari sekarang aja masih tanggal 9 sedangkan untuk kapal sirimau dia juga masih lama banget masuk Sao Melakinya di tanggal 29 lebih lama lagi dan kalau nggak salah dari Sao Melaki ke Ambon cuma ada kapal pelni aja deh kapal-kapal kecil gitu nggak ada kayaknya soalnya serem juga lewat laut banda kan laut terdalam di Indonesia asik nah ini saya buru-buru ke toilet karena kalau nanti pas udah berangkat nih toilet pasti penuh apalagi nanti pagi bakal keos jadi mendingan sekarang masih sepi toiletnya sejauh ini toilet deck 2 terbaik sih kayaknya saya bakal jadi langganan saya itu toilet deck 2 entah itu buat buang air buat mandi segala macem lah sampai beberapa hari kedepan enak cuy toiletnya mantap 前 mantap mauOoh YOU Oh, ini di gudangnya ya? Iya. Oke, itu mulai jam setengah empat pagi. Kapal loser setengah jam lagi akan diberangkatkan dari Pelabuhan Sao Melaki dengan pelabuhan berikutnya itu Pelabuhan Ambon. Kita sampai di Ambon besok siangnya lagi jam 11. Jadi perjalanan dari Sao Melaki ke Ambon ini lumayan jauh dengan waktu tempuh lebih dari 24 jam. Kalau kita berangkat jam 4 berarti sekitar 31 jam dari Sao Melaki ke Ambon. Ya, sangat jauh dari selatan ke utara. Yang sebenarnya tidak berkepentingan lagi atas kapal kami bersilakan turun dari atas kapal. Harta turun berada di daik lima tengah sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya kami ulangi. diberitakan kepada pengantar, pengunjung, berhubung, berbagasi dan berdatang, berdatang asal. Selamat menikmati. 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 Ternyata ada salah satu penumpang yang terbawa. Pengantar, Deng. Akhirnya tangganya diturunin lagi. Oke teman-teman, ini jam 4 pas kapal Loser sudah berangkat dari pelabuhan Sao Melaki. selamat menikmati 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 selamat menikmati